Hai kembali lagi di channel Chandra Sakti TV ya Sudah lama saya tidak update video di channel ini Jadi kali ini saya akan update tutorial yang sangat simple ya Nah di video kali ini saya akan memberikan kalian tutorial Bagaimana mengatasi jika printer Epson Anda mengalami error yang mana tidak bisa digunakan nge-print lagi ya Tipe Epson yang saya akan memberikan tutorial adalah tipe Epson L550 ya Tipe Epson L550 Nah jadi apa sih errornya Jadi errornya itu yang muncul di LED adalah A printer inkpad is at the end of its service light Nah yang mana artinya mungkin kira-kira seperti ini Inkpad pada printer telah melampui masa service Nah yang dimaksud dengan melampui masa service disini adalah Jika oke Biasanya printer Epson itu memiliki maksimal nge-print ya Anggap maksimal nge-print berapa lembar gitu Nah jadi dihitung itu lembaran itu mungkin dihitung point Nah jadi misalnya pada L550 dikasih maksimal print itu 6.000 anggaplah 7.000 point Nah jadi artinya 7.000 lembar Nah jadi jika melampui sudah melampui 7.000 lembar Jadi tidak bisa dipakai nge-print karena sudah melampui maksimal pointnya ini Nah itu yang membuat sehingga error seperti ini muncul Yaitu printer inkpad is at the end of its service light Ya jadi inkpad pada printer telah melampui masa service Nah itu artinya kira-kira Oke kita tidak usah berlama-lama Kita langsung aja ke tutorialnya ya Cara mereset watch ink pada counter printer Epson Ya langkah pertama sudah pasti harus memiliki Aplikasi reseter Epson L550 ya Untuk link downloadnya saya akan kasih pada deskripsi Oke yang kedua Jika sudah di download maka buka aja aplikasi dalam bentuk zip file ya Atau di ekstrak boleh atau langsung di running boleh Oke setelah terbuka zip file nya Maka di dalamnya ada file namanya Adjprog.exe Nah itu file nya Jadi kalian bisa running Klik dua kali Nah maka muncul jendela Epson adjustment program Nah yang pertama kita pilih select Disini select untuk model printernya ya Kita pilih L550 Yang kedua pilih port nya ya Pastikan port nya ini sesuai dengan port USB nya Ya misalnya kita pilih yang pertama Lalu oke Dan setelah itu kita pilih particular adjustment mode Nah setelah itu muncul jendela Maka kita di paling bawah ada namanya Wash ink pad counter Nah ya wash ink pad counter itu klik Nah disini akan muncul jendela wash ink pad counter Nah disini klik dulu main pad counter Lalu cek Cek apakah sudah melewati batas apa belum Berapa sih point nya Nah disini akan terlihat maksimal point nya itu ada 6500 point Nah berarti sekarang kita cek Ternyata sudah melebihi dari maksimal point Nah itulah penyebab kenapa tidak bisa ngeprint Nah oke untuk itu kita sekarang reset ya Untuk mereset nya Klik ingat jendela main pad counter di jendela Lalu kita klik tombol initialization Oke Klik ok Setelah klik ok Maka akan muncul notif information Atau notif disuruh mematikan printer Nah Sehingga kita bisa matikan printer terlebih dahulu Dan lalu setelah itu kita hidupkan lagi ya Nah setelah ini Ini tandanya bahwa Anda sudah mereset ink pad Dengan sempurna Oke sedikit tip dari saya Jika ingin reset Ink pad Epson ini berhasil secara sempurna Maka gunakanlah Kabel USB ya Nah jadi gunakan kabel USB Untuk melakukan reset Dengan benar Nah jika masih menggunakan kabel LAN Atau dan yang lainnya Mungkin tidak akan berhasil Oke kembali ke tutorial Kita jika sudah selesai mereset Kita test print aja ya Kalau sudah sukses Berarti itu artinya Anda sukses mereset ink pad nya Oke segitu aja dulu tutorialnya Sampai berjumpa lagi di tutorial berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa